Pemirsa bagi anda penikmat kopi setelah kopi Aceh, kini ada kopi Tium dari pegunungan Lani Jaya, Papua yang mempunyai aroma dan cita rasa unik. Tapi tunggu dulu untuk menikmati yang satu ini, anda harus merogok kocek dalam-dalam karena satu kilo kopi Tium dibanderol seharga 5 juta rupiah. Anda penikmat kopi? Kopi apa saja yang pernah anda nikmati? Kopi Gayo? Toraja? Bali? Atau Mandaili? Tapi apakah anda pernah mencoba kopi Tium asal kebupaten Lani Jaya, Papua? Kopi Tium memiliki aroma dan cita rasa tersendiri dan kini mulai mendapatkan penilaian khusus bagi penikmat kopi. Kopi Tium diam-diam sudah dikenal di mancanegara. Namun, menurut sekda di kebupaten Lani Jaya, kopi Tium selalu dikemas jadi satu dengan kopi Wamena. Starbucks itu ambil kopi Tium, tapi ambilnya lewat brand Wamena. Kalau kita kasih putus, brand langsung kita ke Starbucks internasional, kasihan teman-teman Wamena. Karena sebagian besar kopinya itu ambil dari kami. Kopi Lani Jaya atau biasanya disebut kopi Tium, tergolong kopi Arabica, memiliki cita rasa tersendiri bagi penikmat kopi. Kopi Lani Jaya ini cukup dapat brand, dapat nama. Jadi sekarang kita terkenal, karena kopi Lani Jaya memang istimewa. Di ketinggian 2.150 dari permukaan laut, kemudian rasa taste-nya itu berbeda. Dia ada rasa buah. Berbagai brand terkenal saat ini melirik keunggulan dari kopi Tium. Harga kopi Tium cukup fantastis, mengalahkan kopi luar, yakni 5 jutaan per kilogramnya. Kopi Arabica Tium dikembangkan sejak tahun 1998, namun hanya sebatas konsumsi warga lokal, dengan pengelolaan tradisional tanpa menggunakan pupuk kimia. Dari Papua, Kabupaten Jaya Wijaya, kontributor INews TV, Reski memberitakan.